Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel isi tutorial channel yang memberikan tutorial secara mudah cepat dan juga bermanfaat Oke jadi di video kali ini kita akan mereview aplikasi terbaru dari cv e-system yakni aplikasi catatan utang piutang Nah apa saja fiturnya Mari kita bahas di video ini pertama kita langsung buka saja aplikasi Nah kita sudah masuk ke aplikasinya fitur yang pertama adalah tambah data di sini di pojok kanan bawah ada icon tambah tinggal anda klik nah disini anda bisa menambahkan data utang atau piutang anda caranya klik saja utang atau piutangnya kemudian masukkan namanya nominalnya berapa kemudian masukkan nomor handphone orang yang utang atau piutang masukkan juga alamatnya kemudian tanggalnya tanggal berapa dan jatuh temponya kapan tinggal anda simpan dan data sudah berhasil disimpan kemudian fitur selanjutnya anda bisa dengan mudah mencari nama apabila anda kesulitan untuk menemukan nama orang yang sudah terdaftar disini anda tinggal mencari nama disini langsung cari dan langsung ketemu kemudian fitur yang lain juga disini ada angsuran utang untuk pembayaran yang secara angsuran kita cek saja langsung pencet ikon tambah nah disini anda tinggal masukkan tanggal bayarnya kapan misalkan hari ini kemudian masukkan nominalnya berapa simpan dan nominal pembayaran dan juga sisa utang langsung terdaftar di aplikasi nah disini juga anda bisa men-share ke berbagai aplikasi ya anda juga bisa menelpon apabila untuk mengingatkan orang tersebut kemudian apabila orang tersebut ingin bayar langsung maka anda tinggal klik edit lalu checklist lunas maka disini sudah terdapat tanda lunas kemudian fitur yang lainnya juga ada download data ya nah data sudah berhasil di ekspor apa manfaat dari ekspor data ini contohnya apabila anda mengosongkan data ini ataupun data anda hilang bisa mengembalikannya lagi melalui fitur import data langsung masuk dan kita klik data data pun bisa kembali secara utuh ya kemudian fitur yang lainnya juga ada atur akun disini anda bisa mengatur akun agar nantinya anda harus login terlebih dahulu ke aplikasi ini itu dapat menjaga anda agar aplikasi ini tidak dibuka oleh orang lain begitu kemudian disini juga di pengaturan ada tema dan juga bahasa apabila anda ingin mengganti warna anda tinggal klik saja misalkan nah warna pun sudah terganti kita tinggal lalu kita masuk lagi dan tema sudah berganti oke mungkin cukup sekian fitur-fitur dan juga tutorial cara mengaplikasikan aplikasi catatan dan utang piutang jangan lupa klik like komen share dan juga subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati